Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Nah seperti apa saja permainan di masing-masing level Kita lihat sama-sama yuk Kita mulai dari Geometry Walk Level yang pertama adalah Geometry Walk Pada level pertama ini Anak-anak akan memasukkan bola ke dalam Borong yang sudah disediakan Sesuai dengan bentuk dan juga warnanya Anak-anak akan mendapatkan bola secara random Kemudian anak-anak akan memasukkan Sesuai dengan bentuk geometrinya Misalnya kita coba dari yang pertama Dari ke-4-1-3 Kemudian 3 Dan yang ketiga Anak-anak akan memasukkan semua bolanya sampai habis Ketika semua bolanya sudah habis Anak-anak akan bisa mengikuti jumlah-jumlah pada masing-masing bentuk geometri Misalnya tutup segitiga Ada ketiga bola Kemudian tutup yang kecilan Ada 2 bola Dan pada bentuk set panjang Ada 5 bola Jika anak sudah menyelesaikan kegiatan di Geometry Walk ini Dan sudah berhasil menghitung sebuah bolanya Anak akan mendapatkan kertas Yang berisi petunjuk untuk kegiatan di level selanjutnya Nah petunjuknya isinya selanjutannya seperti ini Geometry Walk Geometry Walk mengembangkan konsep math and science di dalamnya Konsep matematika yang dikembangkan di dalam permainan ini Yang pertama adalah konsep geometri Dalam konsep geometri Anak-anak mengenal bangun datar Seperti persegi panjang Lingkaran Dan segitiga Selain itu Anak-anak juga mengenal bangun ruang Yaitu silinder yang ada pada lintasan saat memasukkan bola geometrik Bentuk bola juga mengajarkan anak tentang bentuk bulat Yang kedua adalah konsep klasifikasi Anak-anak mengklasifikasikan berdasarkan warna Ada warna hijau, warna jingga, dan warna biru Selain itu anak juga mengklasifikasikan berdasarkan bentuk Konsep selanjutnya adalah problem solving Dimana anak-anak akan menentukan cara bagaimana menyelesaikan klasifikasi bola berdasarkan bentuk geometrik dan juga warna Selain itu anak-anak juga bisa belajar estimasi Karena anak tersebut bisa memperkirakan bagaimana cara memasukkan bola itu Apakah langsung semua bentuk persegi panjang sekaligus satu persatu sampai selesai baru berpindah ke bentuk lingkaran dan seterusnya Atau bola apapun yang dia pegang akan langsung dimasukkan ke dalam lintasan yang bentuknya sesuai Nah selain itu ada juga konsep bilangan atau nomor konsepnya dikembangkan dalam kegiatan ini Dimana anak-anak menghitung jumlah bola dan menyebutkan hasilnya Selanjutnya konsep science Dalam permainan ini di level 1 ada konsep science yang dikembangkan Yaitu yang pertama physical science yaitu tentang konsep warna Anak-anak melihat ada dua jenis warna yaitu warna primer dan warna sekunder Warna primer yaitu warna biru yang digunakan dalam bentuk geometri segitiga Dan warna sekunder yaitu jingga dan hijau untuk bentuk persegi panjang dan juga lingkaran Selain itu ada juga konsep tentang gaya dan gerak Nah anak-anak saat meluncurkan bola akan mempelajari adanya gerakan menggelinding pada bola Dan juga adanya gaya gravitasi yang membuat bola jatuh ke bawah Kita beralih ke level 2 Level 2 adalah fill your tray Seperti apa permainannya? Kita lihat sama-sama yuk Level yang kedua adalah fill your tray Jadi pada level 2 ini anak-anak akan memilih bahan-bahan sesuai dengan kertas petunjuk yang tadi sudah digapatkan di level 1 Anak-anak akan memilih bahan-bahan yang digunakan untuk membuat penyaringan air keruk Nah bahan-bahannya seperti ini Sesuai dengan petunjuk yang diberikan bahan-bahannya ada batu, ada kerikil, ada pasir, ada aram, ada kapas, dan ada tisu Nanti anak-anak akan menyusun bahan-bahan ini sesuai dengan petunjuk yang akan diberikan di level 2 Nah jika anak-anak sudah berhasil mendapatkan bahan-bahan sesuai dengan petunjuk yang sudah diperoleh di level 1 Selanjutnya di level 2 anak-anak digunakan untuk penyakit lagi Penyakit ini akan berisi cara menyusun penyakit yang tadi sudah diambil dalam botol filtrasi untuk menyaring air keruk Konsep yang dikembangkan dalam permainan fill your tray ini adalah Yang pertama, konsep matematika tentang matching atau mencocokkan Dimana anak mengambil benda yang sesuai dengan gambar atau petunjuk yang diberikan Kemudian yang kedua, anak juga belajar tentang nomor konsep Yaitu anak mencocokkan apakah jumlah benda yang diambil sesuai dengan jumlah yang ada di gambar Nah yang kedua tentang sains Konsep sains yang dikembangkan adalah tentang earth and space Dimana anak mempelajari tentang batu-batuan, pasir, dan juga kerikil Selanjutnya konsep physical science dimana anak mempelajari tentang materi atau benda yang mengalami perubahan wujud Seperti arang, tisu, kapas, dan juga kertas Setelah itu ada juga konsep life science Karena anak-anak membedakan mana yang merupakan tumbuhan Seperti tadi disediakan juga daun Daun yang masih hidup dan daun yang sudah kering Kita akan membedakan apakah batu dan daun sama-sama tumbuhan Nah dari sini anak bisa mengembangkan konsep life science Level yang ketiga adalah Are you ready? Nah disini anak-anak melakukan kegiatan filtrasi Seperti apa kegiatannya? Yuk kita saksikan sama-sama Level ketiga Are you ready? Di level ini kita akan mulai melakukan filtrasi atau penyarihan air keruh Menggunakan alat ini Nanti setelah disaring anak-anak juga akan mengukur Sampai air jernihnya berada pada ketinggian di garis merah ini Dan anak-anak bisa mengukur waktunya Di level tiga ini kita sudah siap dengan bahan-bahan yang tadi sudah diperoleh di level dua Kemudian alat untuk penyarihan Botong yang sudah dipotong dan juga dibeli lubang Selanjutnya ada juga air keruh yang akan disaring Setelah berhasil menyelesaikan kegiatan di level dua Anak-anak mendapatkan kertas petunjuk seperti pada saat menyelesaikan level satu Di level dua Anak-anak mendapatkan petunjuk Untuk penyarihan dan takaran bahan untuk kegiatan di level tiga Nah urutan pembuat filtrasi adalah Yang pertama Memasukkan lima lembar kapas ke dalam botol Yang kedua Memasukkan empat lembar tisu Yang ketiga Memasukkan empat sendok kerikil Langkah yang keempat Memasukkan lima belas putir batu Langkah kelima Memasukkan lima sendok pasir Langkah keenam Memasukkan lima belas putir haram Langkah ketujuh Memasukkan lima sendok pasir Dan yang terakhir Atau yang kedelapan Memasukkan empat lembar tisu Nah urutannya jangan sampai salah ya Setelah semua dimasukkan dengan benar Maka kita sudah siap melakukan filtrasi Air keruhnya bisa dimasukkan Memasukkan deh ke dalam botol Nah caranya seperti ini ya Nah setelah tadi sudah dimasukkan Kita isi dengan susunan bahan-bahan Mungkin dengan ini ya Kita siap menemukan Air keruh ke dalam botol Terima kasih telah menonton! 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 sampai di garis merah jangan lupa untuk melihat jam dan pasang jaruk jamnya ternyata waktunya 10 menit di level 3 ini anak mempelajari konsep matematika yaitu tentang pengukuran anak-anak mengukur jumlah atau takaran sesuai dengan petunjuk selain itu mereka juga mengukur volume air yaitu sesuai dengan tanda garis merah yang menjadi petunjuk selain itu anak-anak juga mengukur ukuran tentang perbedaan pasir, kerikil dan juga batu, anak bisa membandingkan kemudian ada juga pengukuran tentang waktu, anak-anak bisa mengukur lamanya waktu menetesnya air sampai volumenya mencapai garis merah yang ditentukan, selain itu anak juga mempelajari tentang number concept, yaitu saat anak mengambil atau menakar benda sesuai dengan jumlah yang dituliskan dalam petunjuk disitu anak menyesuaikan antara simbol dengan jumlah bendanya konsep yang kedua yaitu konsep science anak-anak mempelajari tentang earth and space anak-anak mempelajari tentang environmental concept atau konsep tentang lingkungan mereka mempelajari tentang air air bisa tercemar sehingga mengakibatkan warnanya menjadi keruh nah selain itu anak juga mempelajari tentang batu-batuan seperti tadi di level 2 namun kali ini anak-anak bisa memiliki pengalaman langsung karena mereka menyentuh dan menuang selain itu anak-anak juga mempelajari science in personal and social perspective yaitu mempelajari tentang manfaat air nah selain itu anak-anak juga mempelajari konsep life science dimana anak-anak bisa merasakan tekstur dari benda-benda yang digunakan dengan alat indranya yaitu indra peraba selain itu ada juga konsep physical science disini anak-anak mempelajari bahwa air bentuknya bisa mengikuti wadahnya nah itu tadi kegiatan The Fun Filtration Game bersama saya Ika Sebeti semoga kegiatan ini bermanfaat dan menginspirasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax